Guna mencegah adanya tindakan pemalsuan surat bebas COVID-19 oleh Oknum yang tidak bertanggung jawab, pihak kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Tarekan sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah hal tersebut kembali terjadi. Kepala KKP kelas 2 Tarekan, Ahmad Hidayat mengatakan, jika pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Binas Kesehatan Tarekan, Kepolisian, Bandara Juwata Tarekan, dan pihak terkait lainnya, sebagai langkah pencegahan terjadinya pemalsuan surat bebas COVID-19. Namun nantinya, jika masih ditemukan indikasi surat bebas COVID-19 palsu, pihaknya akan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan yang mengeluarkan surat tersebut. Sebelumnya, KKP sempat menemukan adanya indikasi surat bebas COVID-19 palsu, di mana untuk memastikan kebenaran surat tersebut dibutuhkan kejelian. Salah satunya melihat dari fisik surat, seperti tanda tangan pihak yang bertanggung jawab. Untuk pengetahuan pengawasan terhadap pesaratan terbang terkait dengan pemiksaan PCR, genus, kita sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan dinas kesehatan, dengan pihak polisian, maupun dengan teman-teman di bandara, sudah kita koordinasikan. Ya, itu maksudnya untuk diawasi secara lebih ketat di situ, menjaga. Jan Nuryansyah melaporkan.